Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Halo saya Silovers Berjumpa lagi dengan saya Resi di Kursus Masak Online Barang saja yang sedap Hari ini Resi akan membuat bola-bola tahu rambutan Penasaran kan bahan-bahannya apa saja? Nah disini udah pasti yang sosokos pakai tahu Ini ukurannya 400 gram Lalu ada 100 gram ayam giling Ada 50 gram wortel Ini sudah dipotong dadu kecil dan ini juga sudah direbus Lalu ada 1 tangkai daun seledri yang sudah digiris halus Lalu ada 1,5 sendok teh garam 1,4 sendok teh merica bubuk Ada 1 buah putih telur yang sudah dikocok lepas Dan ini untuk bumbu halusnya Cuma ada 2 terdiri dari 2 bahan saja 3 butir bawang merah yang sudah digoreng Dan 2 siung bawang putih yang sudah digoreng Ini dihaluskan jadi 1 Dan untuk bahan pelapisnya Menggunakan 150 gram mie telur yang sudah dirembung kasar Itu tadi bahan-bahan untuk membuat bola-bola tahu rambutan Untuk sasel kors yang sudah bergabung Jangan lupa untuk aksen sasel kors nontonnya dari kota mana saja Dan kalau ada yang bertanyakan seputar resep yang kali ini kita buat Boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar Sekarang kita langsung masuk ke proses buatannya Yang pertama, ini semua bahannya tinggal dicampur Jadi satu saja sasel kors, ada tagu Lalu ada ayam giling Wortel Itu wortelnya direbus dulu ya Kak Resi? Iya, ini wortelnya setelah dipotong danuk kecil Selanjutnya kita rebus Dan ini ada daun seledri yang sudah diiris Ada dari Jepang hadir nih Kak Resi Halo Jepang, jauh ya Singapur Dan dari Tangerang Halo semuanya Dan ini bumbu halusnya, ini cuma ada terdiri dari dua macam saja Ada bawang merah dan juga bawang putih Yang sudah digoreng dan selanjutnya dihaluskan Pokoknya ini semua bahan diaduk rata ya Iya, diaduk semuanya jadi satu Wajib banget resepnya untuk dicoba Dan memang tema kita pada minggu ini Tentang olahan tentang tagu, tempe, dan juga telur Mbak Kori ingin Iya, menu sehari-hari kita ya Kita itu tidak bisa lepas dari tempe, tahu, dan telur Makanya kita bikin olahannya Biar semakin variatif Iya betul, kalau misalnya Duh besok bikin apa ya Nah ini bisa jadi salah satu pilihannya Apalagi ini mudah banget ya Amal gitu ya Kak Resi ya Iya betul Nah buat saselor pas yang penasaran Buat seminggu ke depan Mau masak tempe, tahu, telur, mau diapain Boleh banget nonton kita setiap hari Senin sampai hari Jumat Jam 2 siang Nah jam 2 siang waktu Indonesia Barat Kita akan kursus masak online Di depan saselor semua nih Ada dari Malaysia Dari Cimahi Batam Ada Batam lagi Kayaknya enak tuh bunda Wah enak banget ini saselor pas Ayamnya itu dicoper atau beli langsung digiling Oh kalau ini kita beli yang sudah digiling Tapi kalau misalnya mau buat sendiri di rumah Mau dicoper sendiri itu bisa juga Ada dari Medan, Bogor BKL, BKL itu mana nih kan Aku taunya BKT Tapi belum dicatat resepnya Nah gak perlu khawatir Nanti videonya masih bisa ditonton ulang Saselor course untuk yang di Facebook Dan di Instagram juga Masih bisa ditonton ulang Selama 1x24 jam Bener banget Jadi gak usah khawatir Nah saya bisa ulangin lagi ya Boleh, boleh Jadi kita menggunakan 400 gram Tahu yang putih Tapi kalau saselor Mau menggunakannya warna kuning Juga tidak apa-apa Terus itu dihaluskan Dengan cara Menggunakan punggung garpu ya Paresi ya Terus ada 100 gram ayam giling Nah selain untuk menambah rasa Juga untuk pengikat nih Ayam giling disini Terus ada 50 gram wortel Yang dipotong kotak kecil Kemudian direbus tengah matang Ada 1 tangkai daun seledri Diiris halus Terus dikasih setengah sendok teh garam Seperempat sendok teh merisa bubuk Satu buah putih telur Itu diaduk semua menjadi satu Nah bumbu halusnya Ada 3 butir bawang merah Dan 2 siung bawang putih Itu digoreng Kemudian dihaluskan Dan kemudian untuk bahan pelapisnya Kita menggunakan Di telur 150 gram di telur Yang sudah kita remahkan Seperti ini Nah ini agak ditekan-tekan Supaya menengah Supaya menengah Ini udah banyak banget Yang bergabung nih karesi Ada dari Sumatera Selatan Ada dari Kupang Batang Klaten Bogor Ini ada yang tanya dari Feni Kui Itu bikin pergedel tahu ya Nah kali ini kita sedang membuat Bola-bola tahu rambutan Jadi ini isinya Ada ayamnya juga ya mbak Korin Ada ayam dan juga telur Ini kita bentuk kira-kira Seperti ini 30 gram Kita lagi bikin Bola-bola tahu rambutan Karena bahan dasarnya tahu Terus kemudian digulingkan Di atas Mie telur yang Menyerupai rambutan Jadinya ya mbak Korin Yang dihancurkan Terus digulingin Ditekan-bakan Supaya menempang Jadi bentuknya Seperti rambutan Ada dari malam Sengkareng Hadir ini Ada dari Dewi Halo Selamat bergabung Kondok gede Bikin apa nih Kak Resi Kali ini Kita sedang membuat Bola-bola tahu rambutan Bola-bola tahu rambutan Bola-bola tahu rambutan Terima kasih.